Halo semua, perkenalkan nama saya Fia Sano Saya author dari Suicide Note Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisi program penulis bercerita yang diselenggarakan oleh KUIKU Saya akan membacakan satu bagian dari novel Suicide Note Jadi selamat menyimak ya Untuk kesempatan kali ini, yang akan saya bacakan adalah prolog Bagian prolog atau kalau disini saya sebutnya Initial Note Jadi prolognya dinamakan Initial Note Oke langsung aja ya Ini pasti Abdelmo Tanpa sadar, aku berhitung dan menunggu kapan Ana akan bangun dan berteriak April Mob Dan setelah itu kami akan tertawa bersama Sudah bukan rahasia bahwa Ana paling jago mengiseniku Lima tahun kami bersahabat Ana tidak pernah sekalipun gagal mengiseniku setiap tanggal 1 April Tahun ini Ana sepertinya tahu aku sudah bertekad tidak akan tertipu lagi Hingga dia berencana mengiseni seluruh anggota keluarganya Siapa yang bisa menghalangi Ana jika sudah punya keinginan Hitungan ke 100 Ayolah Ana, ini mulai tidak lucu Kapan sih Ana akan bangun? Meski tidak mau mengakuinya Aku bahkan tahu ini bukan tanggal 1 April Demi Tuhan Mengapa dia harus sengaja tidur dalam peti mati Mengapa Ana harus mengenakan gaun putih hadiah ulang tahun dariku tahun lalu Mengapa juga dia harus memakai riasan tebal Sesuatu yang tidak akan pernah Ana lakukan sehari-hari Persiapan Ana betul-betul matang Membuatku nyaris percaya Kalau dia sudah benar-benar mati Aku berecak jengkel Lelucuan kamu mulai gak lucu, nak Bangun Ayo bangun Karen Suara wanita itu mencegahku untuk kembali membangunkan Ana Sudahlah sayang Ana sudah pergi Enggak, tante Tolakku keras Ini cuma April mob Iya kan Aku kembali mengguncang Ana Bangun, bangun Bangun Oke, kamu hebat Aku ketipu lagi Sekarang Bangun, bangun Ngapain kamu tidur disana Hapus makeup kamu Ayo bangun Namun Sekuat apapun aku mengguncangnya Sekeras apapun aku berteriak Ana tetap saja tak merespon Tubuhnya begitu kaku Begitu dingin Tidak seperti Ana yang selama ini ku kenal Detik berikutnya Yang ku tahu tante memelukuk erat Tangisnya kembali pecah Dan air matanya membasahi pundaku Aku bingung Mengapa tante menangis Mengapa dia memelukuk seperti ini Astaga Apa tante tidak mengerti Aku harus membangunkan Ana Jangan sampai mereka menutup peti itu Karena Ini cuma April, bukan? Di tengah pelukan erat itu Aku merontah Tenganku menggapai-gapai Dan tak sengaja bergerak Merenggut coker yang ada di leher Ana Saat kalung itu terlepas Terlihatlah garis kemerahan Yang melingkar di lehernya Dan tak bisa ditutupi sempurna Oleh tante Rias Seketika aku mematuh Menatap nanar garis merah itu Tidak perlu menjadi jemius Untuk menyadari Bahwa ini bukan April moon Garis merah itu nyata Ana betul-betul sudah pergi Pandanganku memburang Janji yang pernah kami ucapkan Berputar lagi dalam ingatanku Janji untuk lulus bersama tahun depan Janji untuk berjuang keras Mewujudkan cita-cita Ana menulis novel Dan aku yang membuat ilustrasinya Janji untuk punya pacar saat kuliah nanti Kemudian double date di kedai kopi langganan kami Janji untuk menjadi sahabat setia Selamanya sampai mati Namun Ana malah pergi lebih dulu Dengan cara seperti ini Dia mengkhianati janji-janji kami Kamu jahat ne Kamu jahat Kurang lebih seperti itu bagian prolog dari suicide note Kenapa saya memilih membacakan bagian ini Karena bagi saya prolog itu adalah salah satu bagian terpenting dalam sebuah novel Di prolog Pembaca akan memutuskan untuk Setelah membaca prolog Pembaca akan menentukan apakah Dia akan lanjut membaca Satu isi novel Seluruhan buku Atau berhenti di prolog aja Jadi karena itulah Prolog bagi saya itu penting banget Dan kadang-kadang saya itu mengerjakan prolog itu lebih lama Dibanding mengerjakan bab-bab yang lainnya Untuk bikin prolog yang hanya sekitar satu atau dua halaman A4 aja Itu bisa bongkar pasangnya berkali-kali Dan novel inisial note ini Prolognya itu termasuk salah satu yang Bongkar pasangnya udah gak hitung lagi deh Jadi dengan kata lain Ini Kalau dari Satu novel ini Prolog itu salah satu bagian yang paling berkesan buat saya Selain Bagian prolog itu saja Saya mau cerita sedikit ya tentang suicide note Jadi Kira-kira di tahun 2018 Kalau saya gak salah Penerbit Nora atau Nora Publishing Itu mengadakan urban thriller competition Sarat untuk mengikuti kompetisi tersebut Kita harus mengirimkan Sinopsis Yang nantinya sinopsis itu akan diseleksi menjadi Berapa besar Yang kemudian akan ada voting dari calon pembaca atau voting di instagram Nah dari sekian ratus sinopsis yang sudah masuk Suicide note ini terpilih ke 8 besar Kalau misalnya 8 besar atau 10 besar gitu saya agak lupa Terus di voting Jadi premisnya ditampilkan di instagram penerbit Dan follower dari penerbit tersebut Atau calon-calon pembaca itu akan memvoting kira-kira premis mana yang dianggap menarik Yang nantinya akan lanjut ke tahap berikutnya Dan alhamdulillah Suicide note ini Masuk ke 5 besar Yang kemudian Tayang di wetpadnya penerbit Nora Seminggu sekali Selama berapa bulan Bisa saya lupa Hingga akhirnya terbit Jadi sebuah buku seperti ini Totalnya ada 5 buku di seri obat thriller Sebagian kelihatan di sini Tuh Kalau kalian tertarik Atau kalian penasaran Ingin membaca novel ini Keseluruhannya bagaimana Kalian bisa pergi ke toko buku Novel ini masih bisa Bisa ditemukan di berbagai toko buku yang ada di kota kalian Atau kalau gak sempat ke toko buku Tapi kepo Tapi penasaran Kalian juga bisa baca Seicide note ini Di kuitku Karanya cukup search aja Di kolom Di tab pencarian Ketikan saja suicide note Nanti akan keluar novelnya Dan kalian bisa baca di sana Oke Oke Kayaknya cukup segini dulu ya Makasih banyak Buat yang udah menyemat Mohon maaf jika ada salah-salah kata Atau mohon maaf jika saya ngomongnya berlindung Gitu Dan terima kasih banyak Untuk kuitku yang sudah mengundang Saya dan Si ini Si biru ini Oke sampai jumpa di lain kesempatan Bye-bye 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 Terima kasih.